Intro Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Seperti kita tahu, dalam dunia solo leveling terdapat suatu badan yang mengatur para hunter di suatu negara Itu adalah asosiasi hunter yang peranannya dinilai sangat penting untuk menjaga kestabilan para hunter Dari mulai mengatur pendaftaran dan pengelolaan hunter, pemberian peringkat berdasarkan tingkat kekuatan, pembagian tugas dan misi di suatu wilayah Penyediaan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan, sampai mengatur regulasi dan hukum untuk memastikan keselamatan Nah, di bawah asosiasi hunter terdapat suatu organisasi yang bertindak sebagai eksekutor Mereka dikenal dengan sebutan guild atau persekutuan sekelompok hunter yang tugasnya adalah membersihkan dungeon di bumi dengan membentuk tim penyerangan Biasanya guild elite dipimpin oleh seorang hunter rank S Mereka sangat aktif merekrut hunter tingkat tinggi dengan menawarkan gaji besar, bonus menarik dan keamanan yang lebih baik Tujuannya sudah pasti, yaitu membuat guild semakin kuat, karena semakin banyak dan kuatnya anggota, maka semakin tinggi pula keberhasilan misi dungeon yang dijalankan Sehingga dengan begitu, nantinya mereka bisa merauk banyak keuntungan, mau dari segi materi, popularitas maupun ketenaran di mata semua orang Itulah kenapa guild menjadi salah satu infrastruktur usaha yang paling banyak diminati Tak jarang, antar sesama guild sering bersaing demi memperoleh banyak keuntungan Entah itu dengan cara memonopoli dungeon, melakukan aliansi, ataupun melatih para hunter baru untuk menjadi lebih kuat Dan sekarang dilihat dalam ceritanya, hanya ada beberapa nama guild yang sempat dimunculkan Untuk itulah disini, kita akan mengulas 10 diantaranya yang paling kuat So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya Guild Knights Guild Knights adalah salah satu dari 5 guild terbesar di negara Korea Mereka aktif di wilayah Yongnam, dan tak ada satu pun di dalam guild ini yang berpangkat sebagai Hunter Rank S Hal itu dikarenakan, ketuanya yaitu Park Jong-soo merupakan seorang Hunter Rank A Dia memiliki anggota Hunter Rank A dengan jumlah sangat banyak Bahkan jumlahnya bisa melebihi Hunter Rank A di guild lain Maka tidak heran, guild ini terbilang lemah bila dihadapkan pada misi dengan tingkat S Mereka bahkan sampai meminta bantuan Jinwoo ketika munculnya dungeon besar di wilayah Busan Dimana saat itu, mereka pun berhasil menyelesaikan dungeon tersebut Dengan membunuh boss monster Rank S bernama Archelicius Terhitung, ada 3 nama yang diketahui di dalam guild ini Pertama, Park Jong-soo selaku ketua Dia adalah Hunter Rank A dengan tipe tank Yang kemampuannya dapat menciptakan perisai energi berwarna biru Kedua, Jung Yun-Tai selaku wakil ketua Dia adalah Hunter Rank A dengan tipe fighter Yang sangat mahir dalam menggunakan pedang Lalu yang ketiga, Jung Yerim selaku anggota Dia adalah Hunter Rank A dengan tipe healer Yang kemampuannya dapat menyembuhkan dan dapat menciptakan perisai emas Untuk memblokir serangan lawan Guild Fem Guild Fem juga merupakan salah satu dari 5 guild terbesar di Korea Mereka aktif di wilayah Ho Nam, wilayah yang berdekatan dengan Jung Nam Tempat di mana Guild Nudge berada Oleh karena itu, tak jarang ketika dungeon muncul di perbatasan Kedua guild ini sering berselisih Baik Guild Fem maupun Guild Nudge Keduanya selalu berdebat untuk mendapatkan hak dari dungeon tersebut Walau Guild Fem banyak dihuni oleh Hunter dengan tipe Mage Tapi setidaknya Guild ini dipimpin oleh seorang Hunter Rank S Dia adalah Mad Dong Wook Hunter tipe tank yang mendapat label sebagai tanker terkuat di negara Korea Di mana dia memiliki tubuh yang sangat kekar dan berotot Memiliki keterampilan dalam olahraga judo Dan juga memiliki satu kemampuan bernama Gigantifikasi Sebuah kemampuan yang dapat meningkatkan ukuran tubuh dan kekuatannya menjadi dua kali lipat Lewat kekuatannya inilah Ma mampu melindungi semua anggota di garda terdepan pertempuran Dia akan terus menahan berbagai gempuran serangan Demi bisa memberi peluang pada Hunter tipe Mage Untuk dapat menumbangkan lawan Guild Fem Dikatakan dulunya Guild Fem dikenal sebagai guild terkuat di Korea Tapi setelah beberapa anggotanya keluar mendirikan guild White Tiger Kekuatan daripada guild ini pun menjadi berkurang Namun meski begitu Saat ini Guild Fem masih eksis di dalam jajaran 5 guild terbesar di Korea Mereka bahkan masih beroperasi di wilayah Seoul Bersaing dengan dua guild teratas yaitu White Tiger dan Hunters Tercatat hanya ada dua nama yang diketahui di dalam guild ini Pertama, Lim Tae-gyu selaku ketua Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe Ranger Yang kemampuannya dapat menciptakan sihir anak panah Dimana dia bisa melancarkan serangan anak panah tersebut Menggunakan sebuah busur atau bahkan menggunakan tangan kosong Lalu yang kedua, Lee Min-sung selaku anggota Dia adalah aktor Korea terkenal Yang baru direkrut dengan peringkatnya sebagai Hunter Rank A Guild Richter Tidak banyak yang diketahui dari guild satu ini Tapi yang jelas guild Richter merupakan guild terkuat yang ada di negara Jerman Ketua dari guild ini yaitu Leonard Niermann Hunter Rank S dengan tipe fighter Yang mendapat label sebagai Hunter terkuat di Jerman Dan terkuat nomor 12 di dunia Kemampuan utama yang dimilikinya terletak pada penciptaan sepasang sarung tangan dari mana Yang mana lewat sarung tangan tersebut Dia mampu melepaskan satu tembakan energi dengan daya ledak luar biasa Di bawah kepemimpinan Leonard Guild ini telah banyak dikenal oleh banyak orang Bahkan dengan sikapnya yang rendah hati Dia tidak ragu untuk meminta perlindungan Jinwoo Ketika munculnya berita penyerangan bangsa Monarch Guild White Tiger Bisa dibilang guild satu ini merupakan pecahan dari Guild Finn Karena memang dalam pendiriannya White Tiger dibuat oleh para mantan anggota Yang diketuai oleh Hunter Rank S bernama Baek Yunho Bersama Baek Yunho White Tiger menjadi guild yang paling serius untuk berkembang lebih kuat Setiap hari mereka terus melatih fisik Bahkan tak jarang mereka sering melatih para anggota baru untuk menjalankan raid ke dalam dungeon Meskipun langkah pelatihannya ini sempat menimbulkan bencana Seperti yang terjadi pada insiden munculnya gerbang merah Sejauh yang diperlihatkan Ada lima nama Hunter yang diketahui berada di dalam Guild White Tiger Pertama, Baek Yunho selaku ketua Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe fighter Yang kemampuannya dapat berubah wujud menjadi seekor macan putih Perubahan ini disertai dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa Pada mode hybrid, dia bisa meningkatkan kecepatan bertarung Sedangkan pada mode penuh, dia bisa meningkatkan insting bertarung layaknya binatang buas Kedua, Kim Chul selaku komando tim penyerangan Dia adalah Hunter Rank A dengan tipe tank Yang dalam ceritanya dijadikan prajurit bayangan oleh Jinwoo Ketiga, Park Hye Jin selaku anggota Dia adalah Hunter Rank B dengan tipe mage Yang memiliki indera cukup tajam untuk mengukur tingkat kekuatan seseorang Kempat, Go Myung Hwan selaku anggota Dia adalah Hunter Rank C dengan tipe fighter Yang sempat memberitahu ayah Jinho terkait insiden gerbang merah Lalu yang kelima, Yeon Ki Jung selaku anggota Dia adalah Hunter Rank C dengan tipe tank Yang berhasil selamat dari gerbang merah bersama Park Hye Jin dan Myung Hwan Gert Gold Dragon Dikatakan pada masa lalu, Gold Dragon adalah Gert terkuat dan terbesar di China Sebuah negara yang memiliki Hunter Rank C terbanyak di Asia Dan satu-satunya negara yang menganut sistem penilaian bintang pada setiap level Hunter Namun sayangnya, besarnya Gert ini harus musnah di saat pertempuran melawan Archriches Dimana saat itu, melalui kemampuan yang bisa mengendalikan tubuh orang-orang mati Dia sanggup membantai semua anggota Gold Dragon tanpa sisa Akibat dari hal itu, terjadi dungeon break di negara China Beruntung di tengah situasi kian krisis Muncul sang pahlawan Liu Zigang yang berhasil meredam dungeon break tersebut Sejak saat itulah, nama besar Gold Dragon sudah tak terdengar lagi Bersamaan dengannya, Liu Zigang pun mendapat label Hunter bintang tujuh Dan menjadi Hunter terkuat nomor dua di dunia Sebagai Guild terbesar dan terkuat di Korea Hunters memiliki sumber daya dan manajemen paling bagus di antara keempat Guild besar lainnya Selain dihuni oleh dua Hunter Rank S, Guild ini memiliki dua tim pasukan untuk melakukan aksi raid Pasukan pertama dipimpin oleh Choi Jong-in bersama Cha Hai-in selaku Hunter Rank S Sedangkan pasukan kedua dipimpin oleh Son Ki-hon selaku Hunter Rank A Di samping itu, diperlihatkan Guild Hunters juga memiliki tim penambang Mereka terdiri dari para buruh biasa yang tugasnya adalah menambang batu sihir dan membawa bangke monster di dalam dungeon Sehingga hal itu pun membuat Guild ini tampak terstruktur Mereka bisa meraup keuntungan tanpa harus berkelit dengan serikat lain Terhitung, dari sekian banyaknya anggota Hunter, hanya ada lima nama yang pernah ditunjukkan Pertama, Choi Jong-in selaku ketua, dia adalah Hunter Rank S dengan tipe mage yang kemampuannya dapat menciptakan serangan sihir berbasis elemen api Seperti menciptakan tombak api untuk menusuk sekaligus membakar lawan Menciptakan naga api besar yang sanggup menghanguskan lawan menjadi abu Dan juga menciptakan jaring api raksasa yang bertujuan untuk menjerat dan menahan serangan lawan Kedua, Choi Han-in selaku wakil Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe fighter yang kemampuannya terletak pada kecepatan bertarung menggunakan pedang Dia bisa melakukan gerakan tarian untuk mempercepat serangan Merubah pedang menjadi cahaya murni guna meningkatkan efek tebasan Dan juga menghasilkan gempa berskala kecil dengan cara menancapkan pedangnya ke tanah Ketiga, Son Ki-hun selaku komando pasukan kedua Dia adalah Hunter Rank A dengan tipe tank yang dinilai cukup kuat karena mampu menahan serangan monster High Org tanpa cedera sedikit pun Kempat, Gina selaku anggota pasukan kedua Dia adalah Hunter Rank A dengan tipe match yang memiliki kemampuan sangat hebat Yaitu telekinesis di mana dia bisa mengendalikan objek di sekitar untuk diluncurkan pada lawan-lawannya Dan terakhir, Libora selaku anggota pasukan kedua Dia adalah Hunter Rank A dengan tipe match yang kemampuannya dapat men-summon sejenis monster berwujud parasit besar Guild Draw Short Guild ini merupakan guild terkuat yang berasal dari negara Jepang Mereka dikenal sebagai guild terbesar kedua di Asia karena memiliki jumlah Hunter Rank S yang paling banyak Jumlah Hunter Rank S-nya sendiri ada sekitar 11 orang, setengah dari Hunter Rank S yang dimiliki negaranya Itulah kenapa guild ini menjadi satu-satunya guild yang paling diandalkan oleh pihak asosiasi Jepang Entah itu untuk keperluan konferensi internasional membersihkan banyak dungeon Ataupun memberi bantuan pada negara lain seperti ketika mereka membantu Korea dalam misi penyerangan ke Pulau Jeju Berikut adalah nama-nama Hunter yang diketahui berada di dalam Guild Draw Short Pertama, Goto Ryuji selaku ketua Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe fighter yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan tekanan angin kuat dari tangan Kedua, Reiji Sugimoto selaku ketua pengganti Goto Ryuji Dia adalah Hunter Rank S yang kemampuannya tidak pernah diperlihatkan karena tidak ikut bertempur di dalam misi ke Pulau Jeju Ketiga, Akari Shimizu selaku anggota Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe healer yang kemampuannya tidak pernah ditunjukkan karena harus tumbang lebih dulu di dalam misi Keempat, Atsushi Kumamoto selaku anggota Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe fighter yang memiliki kemampuan unik untuk menjadi gila setiap kali terluka parah Kelima, Ipei Izawa selaku anggota Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe assassin yang kemampuannya tidak pernah ditunjukkan karena harus tumbang di tangan raja semut Kenam, Kanae Tawata selaku anggota Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe fighter yang kemampuannya terletak pada penggunaan dua buah pedang Ketujuh, Kei selaku anggota Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe mage yang kemampuannya dapat menghasilkan elemen S dalam jumlah cukup besar Kedelapan, Kenzo Tanaka selaku anggota Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe fighter yang lebih mengandalkan kekuatan fisik dan otot dalam bertarung Kesembilan, Mari Ishida selaku anggota Dia adalah Hunter Rank S yang kemampuannya tidak pernah ditunjukkan karena harus mati lebih dulu oleh raja semut Kesepuluh, Minoru Hoshino selaku anggota Dia adalah Hunter Rank S dengan tipe fighter yang kemampuannya terletak pada peningkatan kekuatan dan kecepatan bertarung Kesebelas, Tatsumi Fujishima selaku anggota Dia adalah Hunter Rank S yang kemampuannya juga tidak ditunjukkan karena harus tumbang oleh raja semut Dan terakhir, Hanekawa selaku penerjemah Dia adalah Hunter Rank A dengan tipe fighter yang kemampuannya terletak pada kecepatan bertarung Guild Scavenger Ini dia Guild terbesar di Amerika sekaligus Guild terkuat di dunia sebelum munculnya Guild Ah Jin yang dipimpin Sung Jin Woo Di bawah kepemimpinan Thomas Andre sang Hunter terkuat nomor satu dunia Scavenger telah menjadi Guild yang paling disegani Mereka bahkan sering mengirim para Hunter elitnya ke luar negeri hanya untuk membantu negara lain dalam menyelesaikan misi dungeon Besarnya Guild ini pun sempat bertempur melawan pasukan bayangan milik Jin Woo Meskipun pada akhirnya mereka harus kalah dikarenakan level kekuatannya yang dirasa sangat jauh Dan dari sekian banyaknya Hunter di dalam Guild Scavenger Hanya ada tiga nama yang baru diketahui Pertama, Thomas Andre selaku ketua Dia adalah hunter tingkat nasional dengan tipe tank yang mendapat kekuatan besar bangsa rulers Mau itu kekuatan spiritual body manifestation yang membuatnya bisa berubah wujud Maupun rulers authority yang membuatnya bisa mengendalikan objek di sekitar Selain memiliki ketahanan fisik di atas rata-rata Thomas juga memiliki dua teknik serangan mematikan Yaitu power smash melancarkan pukulan super kuat dengan memusatkan mana ke dalam satu lengan Dan juga collapse menghentamkan dua tinjunya ke tanah yang dapat menciptakan efek gelombang kejut berskala besar Kedua, Huang Dongsu selaku anggota Dia adalah hunter rank S dengan tipe fighter yang kemampuannya terletak pada kekuatan fisik luar biasa Lalu yang ketiga, Laura selaku sekretaris Dia adalah manusia biasa yang kesehariannya menjadi asisten pribadi Thomas Andre Sebagai guild baru, Ah Jin mampu menjadi yang terkuat di Korea dan dunia dengan sangat cepat Hal itu memang wajar karena yang memimpin guild ini adalah Sung Jin Woo, sang hunter terkuat di dunia Pada awal pembentukannya, Jin Woo sempat memberi nama guild ini dengan nama solo guild Namun setelah adiknya yaitu Jin Ah mengusulkan nama, guild ini pun secara resmi bernama Ah Jin Yang berarti aku bergerak maju Bersama guild ini, Jin Woo mampu melampaui besarnya kekuatan dan jumlah para guild lain Apalagi setelah mendapat izin penuh untuk melakukan raid seorang diri Dia pun berhasil menaklukkan banyak dungeon dengan mengandalkan para pasukan bayangan Berkat hal itulah, guild Ah Jin dipilih sebagai perwakilan Korea untuk menghadiri konferensi internasional Yang mana setelahnya, guild ini pun mendapat pengakuan dari banyak pihak sebagai guild terkuat di dunia Tercatat, hanya ada tiga orang yang menjadi anggota resmi dari guild Ah Jin Pertama, Sung Jin Woo selaku ketua, dia adalah Hunter Rank S dengan tipe Mage yang memiliki dua sumber kekuatan luar biasa Yaitu kekuatan sistem yang membuatnya bisa terus bertambah semakin kuat Dan juga kekuatan Shadow Monarch yang membuatnya bisa menciptakan pasukan tentara bayangan Kedua, Yo Jin Ho selaku wakil, dia adalah Hunter Rank D yang tugasnya menemani Jin Woo dalam urusan bisnis guild Dan ketiga, Yo So Hyun selaku anggota, dia adalah Hunter Rank A sepupu dari Jin Ho yang sosoknya begitu terkenal sebagai aktris ternama di Korea Well, teman-teman, mungkin cukup sampai disini saja untuk pembahasan di video kali ini Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar So, thank you for watching and see you next time